Intro Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan setahun telah membawa dampak sosial dan ekonomi. DPP LDI terus membantu warga sekitar, salah satunya melalui kegiatan santunan anak yatim. Pembagian santunan kali ini tidak digelar di kantor DPP LDI seperti tahun-tahun sebelumnya. Santunan dibagikan melalui PAC LDI Grogol Utara untuk diselahkan kepada warga sekitar. PAC LDI Grogol Utara merupakan lokasi terdekat dengan kantor DPP LDI di Senayan. Menurut Ketua PAC LDI Grogol Utara Haji Subedjan, santunan kali ini menyesuaikan situasi darurat COVID-19 sehingga tidak ada pengumpulan massa di kantor DPP LDI. Ini cuma perlu mereka itu dibantu, karena disinilah dari DPP LDI pusat yang diwakilin, kebetulan saya sebagai PAC Grogol Utara, Ketua PAC Grogol Utara, untuk menyampaikan santunan ini kepada anak-anak yatim dan duafa yang mana mereka ini perlu adanya bantuan yang sangat signifikan. Karena anak yatim itu perlu kita santunin supaya mereka hidup layak dan bahagia. Ada sekitar 35 anak, didampingi pengurus RT dan RW, masing-masing serta pengurus lembaga mosyawara kelurahan setempat. Harapannya, santunan anak yatim tersebut dapat meninggalkan pemban dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi anak yatim piatu. Selain disekitarkan kantor DPP LDI, masjid, musholat, dan majelis talim di berbagai wilayah, juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.